Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok 11 Ketama Perhimpasikan The Clashier Cat Degree Sebelumnya saya Menkenalkan kelompok ini Saya Rina Dha Saya Sita Djam Saya Erma Yuni Tasari Materi pertama akan disampaikan oleh Erma Yuni Tasari Yang pertama Membahas tentang How do we plan and produce speech Di sini bagaimana kita Merencanakan dan menghasilkan pidato Seperti Fodor et al Yang berkomentar lebih dari Seberempat abad yang lalu secara praktis Apapun yang dapat Dikatakan tentang produksi Bicara harus dianggap spekulatif Bahkan oleh standar ini Dalam psikolinguistik Kemudian yang selanjutnya Yaitu Posis Jeda sekitar 40 hingga 50 Perset dari ucapan spontan Rata-rata terdiri dari diam Meskipun bagi pendengar Proporsi tampaknya tidak terlalu tinggi Karena mereka terlalu sibuk Mendengarkan apa yang dikatakan Jeda dalam bicara Ada dua jenisnya Yang pertama yaitu pernapasan Dan ragu-ragu berhenti Kadang-kadang seperti Er atau Em Kemudian yang ketiga Yaitu kesalahan bicara Sifat berarti kesalahan Yang akan kita hadapi adalah Pertama sleep lidah Dan kedua ucapan Apasia orang Dengan beberapa jenis gangguan bicara Yang lebih serius Apasia Agak berbeda dari sleep lidah Karena jauh dari normal Nama apasia Berasal dari kata Yunani Yang secara harfiah Tanpa ucapan Meskipun banyak digunakan di Inggris Dan Amerika Serikat Untuk berarti gangguan bicara Istilah dipasia yang lebih akurat Sekarang jarang ditemukan Kemudian jenis sleep Bahasa secara umum Kita dapat mengkategorikan Kesalahan bicara pada penutur Norma Menjadi dua tipe pertama Yang akan dijelaskan oleh Siti Hadijen Maka selanjutnya Maka selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang Type of Thumb sleep Ya type of Thumb sleep Yaitu Jenis sleep Bahasa secara umum Kita dapat mengkategorikan Kesalahan bicara Dari penutup normal Menjadi dua tipe Dasar Yang pertama Kita memiliki orang-orang Dimana item Yang salah Dimana Ada salah Ada salah dengan proses seleksi Misalkan Apakah anda ingat Membeli beberapa Membeli beberapa Selanjutnya Yang kedua Disini kami menemukan Kesalahan Dimana Pilihan kata yang benar Telah dibuat Tetapi ucapan Ucapannya telah salah Dikumpulkan Seperti pada seseorang Telah menulis surat Amanah Selanjutnya Ada kesalahan Dimana Item yang salah Telah dipilih Paling umum Adalah kesalahan Seluruh kata Ada tiga jenis Yang pertama Ada kesalahan Semantik Atau Kesalahan Makna yang sempurna Yang kedua Ada Malap Mrofisme Atau Kesalahan suara Serupa Dan yang ketiga Campuran Selanjutnya Disebut Kesalahan Makna Semantik Atau serupa Cukup umum Padahal mereka Begitu biasa Sehingga sering lewat Tanpa sadari Kita bicara tentang Kesalahan Penamaan Dimana Pembicara mendapatkan Bidang Semantik Yang umum Tetapi menggunakan Kata yang salah Selanjutnya Ini akan dijelaskan diri Dan Jadi ada Tipe Kedua Dari Word Selection Error Yang disebut dengan Melaprofism Jadi Melaprofism Itu adalah Ketika seseorang Bingung Kata Dengan yang lain Memiliki bunyi yang sama Atau Memiliki bunyi yang sama Selanjutnya Ada The Third Type of Selection Error Yang disebut dengan Blends Blends Itu merupakan Campuran Yang merupakan Variasi kesalahan Semantik Yang terjadi Ketika dua kata Dicampur Untuk membentuk Yang baru Yang Di sini Termasuknya Contohnya Contohnya Adalah Expand Dimana Itu adalah Mixture Dari Expand Dan Expand Selanjutnya Ada Assemblage Error In Which The Correct Word Choice Has Been Made So Di sini Ada Tiga Jenis Dari Assemblage Error Yang pertama Itu Transposition Anticipation Dan Frame Transposition Itu merupakan Keseluruhan Error Yang disebabkan Keseluruhan Kata Yang Contohnya I can help the cat If it's Delured Itu seharusnya I can help it If the cat Delured Jadi Ada Kesalahan Tempat Kesalahan Tetap kata Di dalam kalimat Selanjutnya Ada Anticipation Anticipation Merupakan Kesalahan Yang terjadi Karena Membicara Yang lebih cepat Jadi Eksample I want you I want you To tell To tell To tell Me Sensei Yang seharusnya Adalah I mean I want you To tell Mary What Sensei Selanjutnya Ada Repetition Repetition Perlukan Transposition Selanjutnya Selanjutnya Dari Assembled Error Selanjutnya Semuanya Mempengaruhi Kata Syllables Dan juga Puncapan Dan juga Punca Selanjutnya Ada Dari 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 Kata Kata Yang tepat Kita Ucapkan Yang kedua Kita harus Membuat Hipotesis Bagaimana Bagaimana Kata dan Sintas Direncanakan Selanjutnya 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 Rencana Selanjutnya 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 Sekian dari Bapak Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Selanjutnya Selanjutnya